Nah, nah, dua minggu terakhir kita sempat dihebohkan bahwa ibu kota Afganistan, yaitu Kabul, dalam waktu singkat dikuasai pasukan Taliban. Tapi kalian tahu tidak, dalam sejarah bangsa Indonesia pun, ibu kota Jawa Barat, yaitu kota Bandung, pernah dikuasai oleh pasukan pemberontak. Pemberontak yang mana nih? Mari kita saksikan bersama-sama bahasan topik hari ini mengenai pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Pemberontakan APRA tidak bisa dilepaskan dari sosok yang bernama Raymond Westerling sebagai orang yang menggagas sekaligus memimpin pemberontakan APRA pada Januari 1950. Sebagai pribadi, ia adalah seorang kelahiran Turki, lebih tepatnya di kota Istanbul, pada tahun 1919. Dari pasangan yang bernama Paul Westerling yang berkebangsaan Belanda. Juga seorang perempuan yang bernama Sophia Motzou yang berkebangsaan Yunani, berarti di sini Westerling campuran. Dan memang keluarga Westerling yang berkebangsaan Belanda sudah menetap di Turki sebanyak tiga generasi, berarti sudah lumayan lama juga ya. Dan memang menurut riwayat cerita, sejak kecil pun Westerling adalah seorang bocah yang suka dengan cerita-cerita detektif. Ketika manusia-manusia segenerasinya itu lebih suka cerita-cerita koboy di Wild West. Tapi Westerling suka cerita-cerita detektif dan bahkan lebih suka cerita-cerita bagian yang berdarah-darahnya. Waduh ngeri juga ya, masih kecil tapi suka cerita yang berdarah-darah. Nah di sini Westerling memang dalam karir militernya itu pernah memimpin pasukan elit Belanda, pasukan khusus Belanda ketika perang kemerdekaan yang bernama Korps Special Troopen yang markasnya ada di Batu Jajar. Dan ketika bertugas di Sulawesi Selatan yang nanti akan berkaitan dengan pembantaian yang ia lakukan. Ia juga memimpin pasukan yang bernama Depot Special Troopen pada tahun 1946. Dalam sejarah Indonesia, ia dikenal sebagai seorang tokoh pembantai yang kejam karena aksi brutalnya di Sulawesi Selatan telah menewaskan ribuan rakyat. Menurut pengakuannya sendiri, ia pernah membantai 400 orang. Kemudian menurut salah seorang peneliti dari Belanda yang bernama Remy Limpah, dalam disertasinya ia menyebutkan bahwa Westerling pernah membantai 3.500 orang. Dan kalau menurut versi RI sendiri, saat itu Westerling telah membantai 40.000 orang. Yang mana nih kira-kira yang benar? 400, 3.500, atau 40.000? Mau yang manapun, mau ratusan, mau ribuan, tetap jumlah korban yang dibantai Westerling tetaplah banyak. Karena mereka adalah orang-orang yang punya nama dan juga keluarga. Bukan cuma sekedar angka. Justru karena aksi brutalnya di Sulawesi Selatan, maka aksi brutal ini menyebabkan citra Belanda di mata dunia internasional menjadi buruk. Disitulah komandannya Westerling yang bernama General Spur dengan berat hati memecat Westerling dari dinas militernya pada tahun 1948. Disinilah sejak tahun yang sama, Westerling memulai babak kehidupan baru sebagai warga sipil. Dan memang Westerling sendiri dalam pengakuannya menyebut masa hidup ini sebagai In Korterus Periode, alias masa istirahat yang singkat yang ia gambarkan sebagai masa hidup yang paling berbahagia. Loh, kenapa ia gambarkan sebagai masa hidup yang singkat? Eh masa hidup yang singkat, masa istirahat yang singkat. Karena nanti kita tahu, pada tahun 1950-nya berarti cuma selang dua tahun, dia akan berulah lagi. Dan di masa ini, Westerling sempat menikahi kekasihnya yang sudah ia kenal sejak tahun 1946, yaitu Fernanda Yvonne Fournier, anak seorang pengusaha hotel berkebangsaan Perancis. Sebenarnya cuma campuran aja sih, belasaran. Dan kemudian ia juga memulai bisnis berkat pemberian atau dia mendapatkan truk-truk bekas, truk angkutan pasukan Kenil. Dan ia juga mendapatkan akses bisnis dari salah seorang kenalannya yang bernama Cia Pietkai. Di sini Westerling menjadi pebisnis jasa penyedia angkutan hasil-hasil perkebunan yang ada di Cianjur, Pacet, untuk menuju pelabuhan-pelabuhan yang ada di Pulau Jawa. Jadi di sini selama masa kehidupan sipilnya di wilayah Pacet, Cianjur, Westerling hidup sebagai pengusaha penyedia jasa angkutan. APRA merupakan singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil. Konsep Ratu Adil, Westerling gunakan untuk meraih simpati masyarakat Jawa Barat yang sampai dengan tahun 1950-an masih percaya dengan mitos akan datangnya Ratu Adil sebagai juru selamat yang menyelamatkan mereka dari situasi-situasi yang penuh dengan kekacauan. Dan konsep Ratu Adil ini ia peroleh dari Ramalan Jayabaya yang ditulis sekitar abad ke-12. Di dalamnya disebutkan bahwa akan datangnya Pangeran Ratu Adil, Pangeran Keadilan yang dilahirkan di Turki. Dan kalimat dilahirkan di Turki ini memang dicocok logikan dengan pribadi Westerling yang juga dilahirkan di Turki. Makanya konsep Ratu Adil ini ia gunakan sekalipun di sini keraguan saya adalah pada penyebutan Turki. Bisa jadi ini merupakan penafsiran di kemudian hari karena pada abad ke-12 kesultanan Turki sebagai kesatuan politik belum lahir, ia baru ada pada abad ke-13 dan belum tentu kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara itu mengenal konsep Turki sebagai konsep geografis sebagaimana yang kita kenal hari ini. Tetapi mau bagaimanapun juga, konsep Ratu Adil ia gunakan untuk meraih simpati masyarakat Jawa Barat dan dicocok logikan dengan riwayat kelahirannya yang dilahirkan di Istanbul, Turki. APRA dibentuk pada tahun 1949. Pasukan APRA ini isinya banyak yang berasal dari pasukan Koninklik Leher alias Sentara Belanda, kemudian pasukan Kenil, ada pula bekas-bekas anak buah Westerling di korps spesial truppen dan mereka bergabung dengan APRA secara tidak resmi alias melakukan desersi alias melanggar disiplin militer. Jadi di sini mereka bergabung bukan berdasarkan keputusan resmi tentara Belanda yang ada di Indonesia. Dan kenapa banyak pasukan Kenil yang bergabung dengan APRA? Karena banyak dari mereka di satu sisi masih menghormati sosok Westerling bersamaan juga pasukan Koninklik Leher dan juga KST karena Westerling sempat saya sebut adalah legenda militer yang dihormati oleh kalangan militer Belanda. Kemudian di sisi lain, banyak pasukan Kenil yang pesimis bahwa apabila mereka dijadikan pasukan APRIS sebagaimana hasil kesepakatan konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Karir mereka akan dihambat, karir mereka akan buruk karena nanti yang akan menjadi atasan mereka adalah anggota-anggota TNI yang mereka perangi semasa perang kemerdekaan. Makanya ketika Westerling muncul dengan gagasan-gagasan APRA-nya banyak dari mereka yang bergabung dan sampai dengan akhir tahun 1949 Westerling telah berhasil mengumpulkan setidaknya 800 personil APRA. Secara umum, pemberontakan APRA tidak bisa dilepaskan dari konteks politik di Republik Indonesia Serikat yaitu pertentangan antara golongan unitaris yang mendaki Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan golongan federalis yang ingin agar Republik Indonesia Serikat dipertahankan beserta negara-negara bagiannya jangan sampai dibubarkan. Dan beberapa di antara mereka, walaupun nggak semuanya loh ya karena golongan federalis itu nggak semuanya jahat dan licik sebagaimana yang sering digambarkan. Nah di antara beberapa golongan federalis ada yang menyokong pemberontakan APRA. Misalnya, Menteri Negara Pasundan yang bernama Anwar Cokro Aminoto kemudian disebut pula dalam beberapa sumber bahwa Sultan Hamid II, Menteri Negara Republik Indonesia Serikat juga terlibat. Bahkan, ada pula pengusaha-pengusaha perkebunan di Jawa Barat pengusahanya itu dimaksudnya pengusaha yang berkebangsaan Eropa ada pula pengusaha-pengusaha yang keturunan Tionghoa itu juga terlibat dan mendukung pemberontakan APRA. Mereka khawatir kalau sampai Indonesia kembali menjadi negara kesatuan perusahaan mereka akan diambil alih. Makanya nih pihak-pihak ini mendukung pemberontakan APRA entah itu mendukung secara moral, mendukung atau menjajikan dukungan secara politik maupun memberikan sumbangan-sumbangan dana dan juga logistik. Dan secara khusus, pemberontakan APRA itu berasal dari prasangka buruk tentara Belanda dan juga terutama para tentara Kenil terhadap pembentukan APRIS yang di dalamnya sesuai dengan hasil KMB tadi kan udah saya sebut sebelumnya gabungan dari TNI dengan Kenil menjadi APRIS jadi Republik Indonesia Serikat nama angkatan perangnya nama organisasi bersenjatanya adalah Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat Nah disini mereka khawatir kalau sampai mereka digabungkan di APRIS yang nanti atasan-atasan mereka adalah TNI karena APRIS unsur intinya adalah TNI karir mereka akan dihambat mereka akan mendapatkan perlakuan diskriminasi karena para tentara Kenil ini sudah terlanjur dicap menghianat alias anjing-anjing Belanda karena di masa Perang Kemerdekaan bukannya berperang untuk bangsa Indonesia mereka malah berperang untuk Belanda melawan bangsanya sendiri dan kemudian mereka juga khawatir Republik yang baru lahir ini tidak sanggup menggaji mereka secara maksimal sebagaimana gaji yang biasa mereka dapatkan dari Belanda makanya ketika wasering muncul dengan gagasan APRA-nya banyak dari mereka yang bergabung dengan APRA itulah di antara sebab-sebab yang mungkin menyebabkan pemberontakan APRA bisa sampai terjadi sejak bulan Desember tahun 1949 Westerling telah melakukan berbagai persiapan mulai dari melakukan kesepakatan-kesepakatan dengan para pendukung-pendukungnya bahkan sampai dengan membeli pesenjata-senjata dari pasar gelap dan pada tanggal 5 Januari tahun 1950 ketika APRA sudah terbentuk kemudian dia sudah merasa yakin persiapannya telah matang dan tinggal dilaksanakan maka ia segera mengeluarkan ultimatum saya ulangi pada tanggal 5 Januari tahun 1950 kepada pemerintahan Republik Indonesia Serikat apa isi dari ultimatumnya? kalau saya rangkum yang pertama hormati kedaulatan negara Pasundan kemudian yang kedua pasukan APRIS, pasukan Republik harus segera menghentikan aktivitasnya di wilayah Jawa Barat dan kemudian yang ketiga pemerintah RIS harus mengakui pasukan APRA sebagai angkatan bersenjata negara Pasundan apabila pemerintah RIS tidak mengindahkan ultimatumnya yang ia berikan tenggat waktu sebanyak 7 hari maka APRA akan segera mengambil tindakan secara teori rencana APRA yaitu menyerang lembaga-lembaga militer dan juga lembaga-lembaga pemerintahan RIS yang dianggap penting di kota Jakarta dan juga Bandung kota Bandung dijadikan sebagai sasaran pertama karena untuk mendapatkan lebih banyak senjata agar nanti mereka bisa menyerang kota Jakarta sebagai serangan lanjutan tetapi sialnya pada tanggal 22 Januarinya APRIS telah mendeteksi rencana yang akan dilakukan oleh APRA maka untuk mempertahankan unsur kejutan agar APRIS tetap tidak siap menghadapi APRA maka keesokan harinya pada tanggal 23 Januari tahun 1950 pasukan APRA segera menyerang kota Bandung tadi saya sudah menyebutkan bahwa pada tanggal 22 Januari pasukan APRIS sebetulnya sudah mengendus dan juga mencurigai bahwa akan terjadi penyerangan terhadap kota Bandung hanya saja agar pasukan APRA tetap memiliki unsur kejutan maka keesokan harinya mau tidak mau pasukan APRA segera menyerang kota dan disini karena hanya selang sehari pasukan APRIS tidak sempat mempersiapkan pertahanan kota Bandung secara layak sehingga nantinya kita akan melihat kota Bandung akan berhasil dikuasai nah pada tanggal 23 Januari sekitar jam setengah 5 pagi pasukan APRA berangkat dari wilayah Batu Jajar dan kemudian mereka langsung menyerang petugas-petugas kepolisian yang sedang berjaga di pos Cimindi dan juga di sekitar pabrik Mekaf disini mereka dilucuti senjatanya kemudian yang berhasil melarikan diri mereka melarikan diri ke arah kota Bandung kemudian pasukan APRA segera melanjutkan serangan ke kota Bandung beberapa jam kemudian tanpa perlawanan yang berarti dan mereka sampai di kota Bandung bagian barat pada jam 8 paginya disini menurut riwayat cerita banyak penduduk Bandung yang ketika pasukan APRA datang dengan diangkut truk-truk mobilnya truk-truk pengangkut pasukan itu justru bersikap cuek dan masa bodoh loh kenapa bisa begitu? karena bagi penduduk kota Bandung pada tahun-tahun itu pada bulan-bulan itu sudah terbiasa melihat banyaknya pasukan militer yang hilir mudik mondar-mandir di sekitar kota karena memang pasukan Belanda yang ada di kota Bandung sedang mempersiapkan diri untuk kepulangan mereka setelah Belanda mengakui kedaulatan RI melalui konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 berarti ya mungkin menurut penduduk kota Bandung ya ini mah cuma pasukan Belanda yang memang biasanya hilir mudik aja gitu mondar-mandir untuk persiapan pulang nah baru mereka panik baru berlarian dan berlindung ke tempat terdekat panik itu kocar kacir ketika pasukan APRA sampai di jalan Braga dan disana mereka melakukan aksi-aksi rentetan penembakan ke segala arah dan mereka segera menembaki setiap pasukan APRIS dari unsur TNI yang mereka temui disitulah penduduk Bandung baru panik dan banyak tokoh-tokoh di kota Bandung yang segera ditutup pasukan APRA pun menyerang wilayah-wilayah yang mereka anggap sentral bagi pertahanan APRIS dan untuk menguasai kota Bandung misalkan mereka menyerang gedung Yarbers yang sekarang menjadi gedung Kologdam di jalan Aceh kemudian ketika mereka sampai di kota Bandung mereka juga menyerang markas divisi Siluwangi yang ada di Hospital Weh atau sekarang di jalan Lembong apa namanya markas divisi Siluwangi ini kalau hari ini sih dikenal sebagai museum Mandalawangsit dan disini nasib naas menimpa salah seorang perwira APRIS yang bernama Letkol Adolf Lembong ia baru aja mau laporan ke markas divisi Siluwangi tentang pemindahan tugas dari Sulawesi menuju Jawa Barat eh ketika dia mau melangkah ke kantor Siluwangi tiba-tiba pasukan APRA datang dan disitulah dia langsung ditembak mati bahkan denger-denger ya ada cerita sadis bahwa darah yang terkucur dari Letkol Adolf Lembong ini itu digunakan untuk mencoret-coret papan-papan yang ada di sekitar situ dengan tulisan APRA itu menggunakan darah Adolf Lembong itu perbuatan dari APRA ya itu naas ya bagi Adolf Lembong dan memang sejak peristiwa itu jalan Old Hospital Way diubah namanya menjadi jalan Lembong sebagaimana yang kita kenal hari ini sebagai salah satu tempat yang ada di kota Bandung kemudian Mayor APRIS juga yang bernama Mayor Joko Sutikno dan juga Mayor Sarihin juga tewas ditembak dan dengan serangan kota Bandung ini akibat serangan yang dilakukan oleh pasukan APRA ini menewaskan 79 personil APRIS dan kemudian adanya 6 korban sipil akibat peluru nyasar kota Bandung berhasil dikuasai oleh pasukan APRA dalam waktu singkat dan ini menunjukkan bahwa memang bukan hal yang aneh di bagian pasukan APRIS beberapa diantaranya ada pasukan KST Korps Special Troopen yang mana mereka bisa bergerak secara cepat gesit terarah dan juga rapi makanya kota Bandung bisa dikuasai dalam waktu yang singkat dengan jatuhnya kota Bandung ke tangan pemberontak APRA maka pemerintah RIS segera melakukan tindakan darurat dengan mengirimkan pasukan balak bantuan yaitu Satuan Brigade Mobil Polisi Jawa Timur yang didatangkan dari Jakarta menggunakan pesawat terbang di Jawa Barat Kepala Staff APRIS yaitu Kolonel TB Simatupang segera membentuk pasukan gabungan yang terdiri dari Divisi Silewangi dan Brigade 5 Divisi 2 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Selamat Riyadi mereka dikerahkan untuk memberikan serangan balasan menumpas pasukan-pasukan APRA yang telah menyerang kota Bandung dan Muhammad Hatta juga melakukan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda yang mana dari hasil perundingan ini Komisaris Tinggi Belanda segera memerintahkan Komandan Tentara Bandung yang ada di kota Bandung ya tentunya yaitu Edu Engels namanya kalau gak salah pangkatnya jenderal untuk memaksa pasukan APRA segera meninggalkan kota Bandung dan memang itu yang dilakukan oleh Edu Engels apalagi Edu Engels pun mengatakan bahwa pasukan APRA itu hanyalah oknum-oknum yang melakukan desersi militer mereka pasti akan dituntut hukuman sesuai dengan hukum militer yang berlaku dan disini dengan desakan yang dilakukan oleh pemimpin tentara Belanda yang ada di Bandung maka dengan berat hati sekalipun pasukan APRA telah berhasil menguasai kota mereka meninggalkan kota Bandung pada sore harinya itu juga pasukan APRA yang sedang bergerak menuju kota Jakarta berhasil ditumpas oleh pasukan APRIS di Cianjur disini banyak pasukan APRA yang melarikan diri dan terpencar ke berbagai tempat dan memang disini mengherankan loh kenapa pasukan APRA bisa nurut-nurut aja ketika mereka didesak untuk meninggalkan kota Bandung oleh pemimpin tentara Belanda di Bandung yaitu Edu Engels nah disini ternyata Westerling telah melakukan banyak kesalahan perhitungan dan juga perkiraan ia sejak awal mendapatkan janji-janji palsu dari para pendukungnya dan juga harapan kosong mulai dari kehadiran Edu Engels yang ternyata datang pada saat rapat rahasia di Hotel Preanger kemudian dukungan Moril dari mantan komandannya yaitu General Spur yang ternyata gak akan ambil andil sama sekali dalam pemberontakan APRA kemudian kesepakatan dengan DITI bahwa mereka akan melakukan penggabungan kekuatan dan disini Westerling juga mengira bahwa tentara Belanda akan mendukung aksi-aksinya tapi ternyata tidak sama sekali justru mereka tetap menyepakati hasil perundingan KMB dan membantu pemerintah RIS untuk menghentikan aksi-aksi yang dilakukan oleh APRA kalau misalkan Westerling dan pasokan APRA tetap kekeh mempertahankan Kota Bandung tidak menutup kemungkinan yang mereka hadapi tidak hanya APRIS tetapi juga tindakan yang dilakukan oleh Koninkly Leher alias Sentara Belanda di Kota Bandung bahkan banyak dari komandan-komandan APRIS pun pasukan-pasukannya yang juga melakukan penyerahan diri misalkan komandan APRA yang bernama J.H. Van der Meulen dia beserta pasukannya yang berjumbah 300 orang menyerahkan diri kemudian setelah itu pada tanggal 26-nya pasukan APRIS segera melakukan penyisiran sweeping untuk menumpas menangkap semua anggota-anggota APRA yang tersisa kemudian Sultan Hamid II juga ditangkap dan itulah akhir riwayat dari pemberontakan APRA setelah mereka berhasil didesak untuk meninggalkan Kota Bandung sisa-sisa pasukannya banyak yang menyerahkan diri secara sukarela karena sadar mungkin mereka telah melakukan tindakan yang salah mereka sadar bahwa ternyata tentara Belanda pun secara resmi tidak pernah mendukung gerakan mereka kemudian pasukan APRIS pun berhasil menangkap sisa-sisa pasukan APRA dan pimpinan-pimpinan politik yang terlibat dengan pemberontakan APRA seperti Sultan Hamid II ditangkap Westerling sebagai pemimpin pemberontakan APRA justru berhasil meloloskan diri berkat bantuan salah seorang rakan bisnisnya yang bernama Chia Pietkai ia lolos sampai ke Singapura disana sempat ditahan beberapa lama oleh otoritas Inggris dan setelah dibebaskan ia akhirnya dapat melarikan diri ke Belanda maka dari itu sampai dengan hari ini pun sampai dengan akhir riwayatnya Westerling tidak pernah diadili atas aksi-aksi brutal yang pernah ia lakukan itulah salah satu fakta naas tentang peristiwa APRA bahkan pemimpinnya pun karena berhasil meloloskan diri ia tidak pernah diadili nah itu saja ya yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatian kalian kalau misalkan kalian memang suka dengan video-video yang saya buat silahkan kalian subscribe channel saya agar kamu yang jadi paling pertama tahu kalau saya mengunggah video-video terbaru terima kasih sekali lagi sampai jumpa semuanya dadah 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 selamat menikmati